Intro Bagaimana mengajar suami untuk selalu ke tempat majlis Sementara beliau seorang muallab Doa pun kami sebagai isteri sudah mendoakan Pak Ustaz Ini kekeliruan sebagian isteri-isteri Hai isteri-isteri Kalian banyak keliru menghadapi suami Setelah kalian ngaji Lalu setelah itu kalian pulang ke rumah Suami kalian, kalian cerawan Hai suami, sini sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai suami Bukan begitu caranya Bahannya dari mulut ibu Tapi pakai lidah wali Perempuan punya wali Nah Abang Wali perempuan ada enam Ayah Kakek Abang Adik Abang ayah Adik ayah Enam wali kalian bu Lapor ke wali Nanti wali yang menasihati dia Hei menantuku Hei adik iparku Sini sebentar Begitu Makanya Makanya Laki-laki Mesti ngerti Nanti kalau abang ipar Kalian menasihati Itu bukan diintervensi Jangan kamu ngomong Pak Ini keluarga kami Jangan intervensi Nanti gak ngerti keluarga Ibu tetap berdoa Kami juga nanti Kami juga nanti di akhir majlis Tetap mendoakan Mudah-mudahan Suami-suami ibu Menjadi suami-suami yang baik-baik Amin Ahlan wa sahlan Ustadz di kota Palafak Semoga Allah Sunantiasa memberikan Kesehatan dan keselamatan Amin Bagaimana hukumnya Orang tua menolak Pinangan laki-laki Disebabkan karena Keturunannya Padahal laki-laki tersebut Baik agamanya Hai para jomblo-jomblo Tenang Allah bersama kalian Katbir Kuat takbir jomblo Hai bapak-bapak Hai ibu-ibu Yang punya anak gadis Dengar baik-baik Kalau datang kepadamu Laki-laki Baik agamanya Baik akhlaknya Baik agamanya Baik akhlaknya Dua saja Jangan kau cari macam-macam Dua saja Baik agamanya Baik akhlaknya Nikahkan dia dengan anak gadis Nikahkan dia dengan adikmu Nikahkan dia dengan cucumu Kalau itu tidak kau lakukan Takun fitnatun fil ardi Wafasadun alif Akan terjadi fitnat yang besar Kalau mahar Mahal Maka zina Murah Maka kalau datang nanti Anak lajang ini Meminang anak gadismu Meminang adikmu Meminang cucumu Baik agamanya Baik akhlaknya Nikahkan Siap? Yang bilang siap itu Yang punya anak gadis Bukan yang mau minang Bopak Kalau kalian cari menantu kaya Nanti dia miskin Kalian jadi benci Kalau kalian cari menantu ganteng Nanti ketika dia keriput Kalian benci Carilah menantu yang taat Kepada Allah Yang akidahnya baik Jangan kau lihat warna kulitnya Bilal bin Abi Rabah Dipanggil oleh Nadi Tahal Bilal Aku dengar suara sendalmu Dalam surga Keresek 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 Bilal itu berkulit hitam Hamba sahaya Orang Afrika utara Tapi didengar Nadi Suara sendalnya dalam surga Belum mati sendalnya Udah masuk surga Makanya kalau ada Bapak ibu nanti Kehilangan sendal Sabar Berarti udah masuk surga duluan Jangan-jangan sendal saya pula Hilang duluan Jangan kau lihat lagi Ini masih banyak orang Tidak mau menerima Hanya gara-gara Subula ilaha illallah Saya sebagai orang Jawa Nggak mau Kalau anak gadis saya Nikah sama orang bapak Kenapa pak Jerjat terlalu jatuh Masak dari emas Jadi tulang Ini orang Kalau orang kerja di bank konvensional Gajinya riba atau tidak riba Bapak Ustaz Yang menjadi saksinya Yang menjadi saksinya Kuluhum sawah Keempat-empatnya makan riba Sudaraku yang di konvensional Pindah kalian ke BNI Syariah Bang Syariah Mandiri Bang Mu'amalat Tidak bisa Pak Ustaz Belum ada Oke Mudah orang boleh Darurat Darurat tingkat tinggi Ustaz Kalau saya keluar dari sini Istri saya sedang ambil Tua motor Saya masih kiri di rumah Stop Jangan cerita Aku tak tahan Oke kerja aja Sampai dapat kerja yang lain Nanti kalau sudah dapat kerja lain Resign dari situ Ustaz Bagaimana batas-batas wanita Berhias keluar rumah Lekai make up Banyak perempuan sekarang Mukanya putih Tangannya hitam Kau cantik Bukan karena bedakmu Kau cantik Bukan karena sedomu Kau cantik Bukan karena Bulu mata alismu Tapi kau cantik Karena bekas Wudhu Tahajudmu Kau cantik Karena bekas Cahaya baca Quranmu Itulah yang disebut Dengan Inner beauty Kecantikan dari dalam Ini perempuan Banyak Bersolek-solek Sudah tahu AC mati Panas Dipakai Benda Luntur Alis ini cukup Cukup Pakai Whiteboard Oh gitu Panas Meleleh Panas Ya Iya Orang senyum Semua Orang senyum Apa tak senyum Nengok tuyul Pulang ke rumah Mati lampu Assalamualaikum Assalamualaikum Bang Isteri buka pintu Allah Ini hantu Mau gak pergi Ini istrimu Waktus Jangan bersolek-solek Jahili Ustaz Saya ini mukanya Pucat Muka saya Pucat Nanti kalau saya Gak pakai bedak Orang nyangka Saya sendil bolong Pakai Natural Sekedar warna kulit Boleh Pakai minyak wangi Menghilangkan Bau ketia Bau bawang Boleh Tapi kalau sampai Bau parfum Dipakai di luar Imam hilang konsentrasi Yang biasa Sekedar menghilangkan Bau ketia Bau oleh Itu namanya Natural Bagaimana Konsep pendidikan Anak dalam Islam Sejak dalam Kandungan Hingga jadi Anak soleh Hafiz Quran 30 Juz Ada orang Mengatakan Mendidik Anak itu Sejak SD Sejak SD Baru bisa Dididik Ada lagi Yang mengatakan Mendidik Anak Sejak Pandai Berjalan Tapi yang Paling Tua Pendapat Mendidik Anak Adalah Sejak Mencarikan Ibunya Aminah Ibunya Maka lahirlah Anaknya Al Amin Al Amin Akan lahir Dari Aminah Tapi jangan gara-gara Ini nanti Bapak Budang Ngomong Sama istrinya Gara-gara Kau tidak Aminah Maka Anak kita Tidak Aminah Yang Kalian Yang Lajang-lajang Yang Belum Menikah Mudah-mudahan Ditemukan Dengan Aminah Aminah Yang Ngomong Amin Yang Belum Nikah Ini Anak Udah Dua Amin Tidak Tau Dia Isteri Yang Nengok Dari Atas Aminah